Saat ini, dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim dan ledakan populasi manusia. Diprediksi, emisi gas rumah kaca dunia akan meningkat 50% pada tahun 2050 jika tidak melakukan transisi ke energi besi. Sedangkan populasi dunia juga meningkat dari 3 miliar jiwa dari 2020 ke tahun 2050. Keprihatinan ganda ini mendorong ilmuwan mencari solusi terbaik dan agri-voltage menjadi salah satu jawabannya. Agri-voltage adalah sebuah sistem simbiosis mutualisme antara bidang pertanian dan pembangkit energi tenaga surya. Unik bukan? Seperti apa sih penerapan agri-voltage? Dan bagaimana peran agri-voltage ini di dalam mendukung ekonomi hijau untuk masa depan bumi? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nanti kota notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Agri-voltage adalah kependekan dari agriculture dan photovoltage. Photovoltage sendiri adalah teknologi pengubahan energi dari sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Peralatan photovoltage berbentuk kumpulan sel surya yang disusun secara paralel dan disatukan menjadi modul surya. Sehingga agri-voltage merupakan konsep yang memanfaatkan lahan pertanian atau peternakan untuk menempatkan panel surya sebagai sistem pembangkit energi listrik. Jadi petani bisa bercocok tanam dan peternak bisa mengembalakan ternaknya di bawah panel surya. Indonesia sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang berada di garis katulistiwa untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai pasokan energi. Untuk itu penggunaan panel surya dapat dijadikan solusi bahkan untuk memperdayakan pertanian dan kesejahteraan petani. Cara kerja panel surya sendiri bergantung dengan efek photovoltage. Jadi panel surya akan menyerap sinar matahari yang kemudian akan menampung energi tersebut. Energi yang dihasilkan akan ditampung ke dalam sebuah baterai. Sehingga sistem dapat tetap berjalan saat hujan maupun malam hari. Untuk jenis panel surya yang biasa dipasang adalah jenis monokristalin silikon, polikristalin silikon, dan tin film solar cell. Sedangkan untuk pola peletakan panel surya di lahan pertanian bisa memilih salah satu dari tiga pola yang umum digunakan di sistem agri voltage. Yaitu yang pertama, panel surya ditempatkan di antara baris lahan kosong antar tanaman. Yang kedua, penggunaan struktur bangunan rumah kaca yang bagian atasnya ditambahin panel surya dengan jarak tertentu. Yang ketiga, membangun struktur panel surya di atas tanaman atau steel mounted pv. Juga dengan jarak tertentu di antaranya. Jarak ini penting dibuat agar sinar matahari dapat sampai pada tanaman. Penggunaan solar panel sebenarnya cukup rame didiskusikan belakang ini. Dipandang memiliki masa depan cerah, namun masih ada ganjalan yang membuat penggunaannya belum luas, yaitu harganya yang masih terbilang cukup mahal. Pertimbangan lainnya yaitu biaya pemasangan awal solar panel yang cukup tinggi, meski sekarang harga panel surya terus turun untuk mengejar target EPT. Selain itu, pemasangan solar panel bisa dikatakan cukup rumit untuk sebagian orang, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk proses instalasinya. Sistem AgriVoltage memang berkonsep win-win solution, tapi bukan berarti akan optimal bagi semua unsur yang terlibat. Karena sistem ini membuat petani harus bercocok tanam di bawah panel surya, maka pilihan tanaman akan berbeda dengan pertanian biasa. Pertanian AgriVoltage hanya akan terbatas pada jenis tanaman yang justru tumbuh baik di area bayangan atau tempat terduh. Ada beberapa jenis buah dan tanaman rendah, atau disebut juga low-growing crop seperti pati, jagung teh, kopi, hingga tomat yang cocok untuk pertanian terduh. Sebuah studi lapangan oleh Geraham dan rekannya yang diterbitkan di Nature Scientific Report juga menunjukkan, penyerbukan alami yang dilakukan serangga di bawah panel surya adalah lebih sedikit, begitu pun dengan tanamannya yang kemungkinan telat mekar. Penelitian pada tanaman cabai, jalapeno, dan tomat, ceri yang diposisikan di bawah susunan panel surya, menemukan bahwa sistem AgriVoltage secara signifikan mempengaruhi tiga faktor, yaitu suhu udara, sinar matahari langsung, dan pasokan air atau pengairan. Kepetuhan yang diberikan panel potor voltage menghasilkan suhu siang hari yang lebih dingin, dan suhu malam hari yang lebih hangat daripada pertanian tradisional. Ada juga defisit tekanan uap yang lebih rendah dalam sistem AgriVoltage, yang berarti ada lebih banyak uap air di udara. Greg Baron Gafford, seorang profesor di Universitas Arizona, dan penulis utama makalah di Nature Sustainability, mencatat dari penelitian itu bahwa bayangan panel surya mengurangi penggunaan air, tetapi tetap mempertahankan tingkat produksi makanan, sedangkan kelembapan tanah tetap sekitar 15% lebih tinggi. Selain manfaat bagi tanaman, para peneliti juga menemukan bahwa sistem AgriVoltage meningkatkan efisiensi produksi energi. Budidaya tanaman di bawah panel PV memungkinkan peneliti untuk mengurangi suhu panel. Panel-panel surya yang terlalu panas juga didinginkan oleh tanaman di bawahnya, yang memancarkan air melalui proses transpirasi alami mereka layaknya cara kerja kabut. Sejauh ini, negara Asia yang berhasil menggunakan AgriVoltage adalah Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Vietnam, dan China. Masih ada beberapa negara Eropa dan di Amerika yang sudah mengadaptasi sejak lama dan memperlihatkan hasil yang signifikan. Bahkan baru-baru ini, Itali berani memasukkan AgriVoltage dalam ambisi mereka mencapai misi revolusi hijau nasional. Mereka hanya butuh 0,32% dari ladang pertanian Itali yang harus ditutupi oleh sistem fotovoltage untuk mencapai 50% dari tujuan rencana energi nasional. Meski gaung AgriVoltage belum populer di Indonesia, namun sebenarnya sudah banyak negara yang melakukan uji coba sejak lama. Mayoritas pengaplikasian AgriVoltage disokong oleh banyak pihak seperti universitas, lembaga non-profit yang berfokus pada clean energy maupun perusahaan energi sehingga bisa berjalan optimal. Ada pula Jerman, China, India, dan Belanda yang mengembangkan PLTS model ini dengan skala besar juga menyambungkannya ke jaringan listrik utama di negara masing-masing. Nah itulah yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Meski Indonesia pelimpah sinar matahari, namun belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengoptimalkan energi yang tidak akan habis ini untuk pengembangan pertanian. Padahal, kata Alieser Tarigan, kepala peneliti studi energi terbarukan di Universitas Surabaya, Bila itu dikerjakan secara serius, pertanian yang memanfaatkan teknologi dan energi terbarukan akan mampu menjawab masalah terbatasnya lahan, serta jumlah produksi yang dihasilkan. Hanya dengan memanfaatkan 10 hingga 30 persen dari total luas lahan pertanian yang mencapai 210 ribu km persegi, Indonesia sudah bisa memasang 3-9 miliar panel surya. Saat ini kapasitas PLTS listrik di Indonesia masih rendah, hanya 154 MW. Torehan ini masih kalah dengan Singapura yaitu sebesar 377 MW. Optimisme angry voltage dapat menyumbang energi bersih dalam skala global di Amini oleh perusahaan listrik Solar City California yang memperkirakan bahwa menutupi kurang dari 1 persen lahan pertanian dunia dengan panel surya konvensional dapat menghasilkan semua kebutuhan listrik di dunia saat ini. Oke, mungkin ini dapat saya seri kesempatan sekalian. Jika ada pertanyaan dan koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!